100% salah tangkap Yakin 100% salah tangkap Kita buktikan nanti di plenoy Kasus Subang Kalau benar Pak Yosef, suami almarhum Ibu Tuti dan tiga orang lainnya adalah pelaku di kasus Subang seperti pengakuan Dano maka akan muncul pertanyaan apa motif para pelaku melakukan perbuatan jahat tersebut 9. Apakah mungkin susah payah yang sudah tidak dianggap dan membuat pelaku harus meminta-minta kepada anak untuk mendapatkan bagian uang dari yayasan tersebut yang menjadikan amarah kian memuncak 10. Keterangan Dano yang kerap berubah-ubah juga harus jadi catatan Apakah benar pengakuan Dano ini adalah apa yang benar dialami atau upaya untuk lepas tangan dari tempat ini Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak dengan terdakwa Yosef Hidayah selasa siang memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi Sesaat sebelum persidangan dibuka Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto mengumumkan melarang semua aktivitas peliputan baik live streaming maupun merekam video aktivitas persidangan pemeriksaan saksi-saksi dengan alasan permintaan dari kuasa hukum terdakwa Yosef Melarang peliputan atas permintaan dari kuasa hukum itu benar gak Pak? Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk Nah kami hanya meminta kepada Majelis buat topopi berkas acara Jadi kami tidak meminta pelarangan itu Saya tidak tahu kalau misalnya ketua Majelis menyampaikan ke saya Saya tidak tahu maksudnya apa Karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas Kami tidak pernah berbicara dengan pihak Majelis Ironi, semua tersangka ternyata adalah keluarga korban Selain Yosef, suami Tuti dan ayah Kanu Amalia Polisi juga menetapkan Emram Danu alias Danu Kepunakan Tuti Rahayu sebagai tersangka Nah kemudian ada Mimin, istri kedua Yosef Serta kedua anak Mimin, Arigi Reksa Pratama Dan Agil Aulia alias Abi Dari lima tersangka ini saudara Dua orang yang sudah ditahan yaitu Yosef dan Danu Sementara tiga orang lainnya Mimin, Arigi dan Abi Hanya wajib lapor Ketemu lagi di Breaking News kali ini Saya akan mengulas tentang berita Atau membahas tentang berita-berita Atau informasi yang lagi viral saat ini Dan kita akan bahas tentang kasus Subang Kasus Subang saat ini sudah beberapa tahun lamanya Dan saat ini tersangka Danu dan Yosef sudah disidangkan Dan sudah ditahan oleh Polda, Jawa Barat Ya saudara, selain Yosef, suami dan atau ayah korban Polisi juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka Nah akan tetapi teman-teman Beberapa tahun lamanya Kasus Subang ini tidak terungkap-ungkap Dan akhirnya terungkap juga Ya teman-teman ya Yosef, 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 Yosef Yosef, Yosef Jadi kasus Subang ini awalnya diproses oleh Polres Subang Dan akhirnya dilimpahkan ke Polda, Jawa Barat Karena tidak menemukan sebuah titik terang Dan akhirnya setelah dilimpahkan ke Polda, Jawa Barat Akhirnya menemukan sebuah titik terang Akhirnya Yosef lah yang dijadikan tersangka Dan berawal dari pengakuan Danu Bahwa ayah kandung yang mengotaki Atau beliau yang merencanakan pembunuhan Terhadap anak dan istrinya tersebut Teman-teman pasti tahu kemarin tersangkanya berapa Dan sudah ada beberapa orang yang dijadikan tersangka Yaitu 5 orang Mimin dan kedua anaknya Mimin juga dijadikan tersangka Ya saudara, selain Yosef, suami dan atau ayah korban Polisi juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka Ironi, semua tersangka ternyata adalah keluarga korban Dan selain Yosef, suami Tuti dan ayah Kanu Amalia Polisi juga menetapkan Emram Danu Alias Danu, kepunakan Tuti Rahayu sebagai tersangka Nah kemudian ada Mimin, istri kedua Yosef Serta kedua anak Mimin Arigi Reksa Pratama dan Agil Aulia alias Abi Tetapi, yang menjadi pertanyaan kita Mungkin saya sendiri bertanya Jika mereka ikut melakukan pembunuhan Dan mereka ikut merencanakan pembunuhan tersebut Akan tetapi, kenapa mereka juga tidak ditahan Dan mereka hanya wajib lapor Sementara 3 orang lainnya Mimin, Arigi dan Abi Hanya wajib lapor Polisi belum menahan tiga tersangka lain Karena pertimbangan penyidik dan kelengkapan alat bukti Apakah kalian juga bertanya-tanya Jika memang Yosef pembunuhnya Dan Yosef yang merencanakan Dan jika memang ada Mimin dan kedua anaknya ikut merencanakan Kenapa mereka tidak ditahan juga? Nah ini ada pengakuan yang sangat mengejutkan Ini dari seorang Yosef yang sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka 100% salah tangkap Yakin 100% salah tangkap Kita buktikan nanti Nah ini dia menahan tersangka Yosef saya Terima kasih dan berhubungan dengan benar-benar dan itu kalau di rumah di media ya, ya bukan oke, saya tidak ada oke, saya tidak ada oke, saya tidak ada di rumah di rumah bagaimana, bagaimana Pak Isef? hukumnya dianggap, Pak Isef pengakuan tersebut, apakah ikut-ikutan berita yang sudah viral saat ini karena berita yang viral saat ini ada berita salah tangkap atau memang itu dari kejujurannya beliau tidak melakukannya sehingga beliau juga berani atau itu dibuat-buat itu penilaian ada di kalian semuanya saya juga tidak bisa menilai akan tetapi, jika kita melihat situasi yang sebenarnya atau kita berpikir secara logika jika memang Isef ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kenapa ketika tersangka Mimin dan kedua anaknya juga tidak ditahan itu juga dari timbul pertanyaan netizen ya kasus subang kalau benar Pak Isef, suami almarhum, ibu tuti, dan tiga orang lainnya adalah pelaku di kasus subang seperti pengakuan Danu maka akan muncul pertanyaan apa motif para pelaku melakukan perbuatan jahat tersebut dari hasil otopsi diketahui korban mengalami luka parah akibat golok di bagian kepala luka yang bisa diartikan secara forensik bahwa pelaku memiliki rasa dendam dan amarah yang begitu mendalam belum lagi pelaku juga memandikan kedua korban yang membuat gue jadi bertanya-tanya apakah ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau sebuah penghormatan terakhir kepada korban seperti kasus di Jekarang lalu apakah yang menyebabkan dendam dan amarah yang begitu mendalam apakah karena pelaku tidak lagi mendapatkan bagian uang dari yayasan yayasan yang didirikan dan dibangun susah payah oleh pelaku beserta istri mudanya tersebut sejak tahun 2009 apakah mungkin susah payah yang sudah tidak dianggap dan membuat pelaku harus meminta-minta kepada anak untuk mendapatkan bagian uang dari yayasan tersebut yang menjadikan amarah yang memuncak pemeriksaan masih terus berlangsung keterangan Danu yang kerap berubah-ubah juga harus jadi catatan apakah benar pengakuan Danu ini adalah apa yang benar dialami tahu upaya untuk lepas tangan dari tekanan yang begitu besar kepada dirinya karena pada akhirnya keadilan harus ditegakkan kepada pelaku yang sebenar-benarnya itu dia